Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan menjelaskan tentang logika di mainboard ya Dimana kita seringkali bagi yang awam tidak tahu Di area atas Ini area atas nih Jadi kalau habis seperti ini di buka Maka ini area atas Atau Atem Atem apa-apa ya bahasa Inggrisnya Enggak usah pakai Inggris-inggrisan lah Area atas gitu aja Area atas ini disini ada IC power ya IC power Ini untuk Ini Realme Narso Enggak selalu ya Enggak selalu disini power Terus disini enggak ada IC Enggak selalu kadangkala IC charge Ada disini juga Tapi rata-rata untuk sinyal Ini ada disebelah sini Sinyal di area dekat konektor Antena Oke Dia untuk mainboard itu Selalu ada Kaleng-kaleng Kaleng-kaleng menunjukkan bahwa itu adalah Blok area Blok area yang dimaksud Dia sudah dikategorikan Area ini adalah blok sinyal ya Area ini blok sinyal Area ini blok Eh Power management Atau baseband area Ya Saya menyebut baseband area akan menjadi rancu Andai kata Yang nonton ini Belum pernah mengalami yang namanya kursus Baseband area Yang sering orang tahu itu Baseband Ya Yang orang tahu biasanya orang awam itu Versi kita basis ya Baseband sinyal Bukan pak Beda pak Beda ya Bukan Dalam mainboard itu Baseband area Artinya adalah Area dari Power Bersi power CPU Terus MMC Eh kebalik CPU kede MMC kecil Oke Ini baseband area pak Perputaran sistem Oke Perputaran sistem Oke Itu baseband area Baseband Base itu Pusat Artinya ya Baseband itu Base Base itu pusat Base Basecamp Terus Base Apa lagi ya Basecamp Basecamp Ayo main ke Basecamp yuk gitu kan Baseband itu kan berarti kan pusat Tempat perkumpulan Tempat拭up Tempat ngumpul Itu kan namanya Base Nah Band ini ya Tempat perputaran sistem Itu ya Ini dari power CPU MMC itu area baseband Nah Di area atas ini ada power Area atas ini ada power terus kalau kita balik nah disini ada CPU MMC, artinya artinya ya area baseband itu ada dua halaman ada dua halaman disini di area ini, di atas kemudian dibalik itu juga area baseband juga adanya power CPU MMC atau UFS lah ya oke dan komponen-komponen yang disini komponen-komponen yang di area power itu selalu terlibat dengan CPU dan MMC, kayak contoh kasus pada kalau kita HP kena air, ngecek BDD modem BDD core disini aja, di area ini aja ini kameranya kurang tinggi di area ini aja sudah kelihatan kemarin Mas Pak Hino pernah terkecoh saya bingung nih nanya area sinyal disini itu bukan sinyal saya bilang kan itu area baseband waktu menanyakan Samsung apa gitu capacitor yang kaki empat atau apa gitu itu area baseband bukan area sinyal ini sudah ada blok-bloknya loh ini kaleng-kaleng seperti ini kalau masih utuh dan kalaupun kalengnya sudah dipongkar tetap aja masih ada sisanya artinya kalau di luar itu itu sudah beda sudah beda group sudah beda kelompok gitu ya kemudian untuk yang IC charge IC charge itu namanya area regulator IC charge itu area regulator kemudian untuk satu lagi area backlight itu interface jadi perlu dicatat nih di dalam mainboard itu ada istilah baseband area baseband area 2 RF area RF area itu sinyal RF area itu sinyal ya radio frekuensi radio frekuensi ini namanya RF area terus yang ketiga regulator terus yang keempat interface ini sorry kalau tulisannya kurang jelas area interface interface ya LCD kamera pokoknya hubungannya sama interface tuh konektor LCD konektor kamera konektor baterai baterai bukan interface spare part oke lumayan paham ya jadi kalau kalian menemukan ada permasalahan di area power ini misal induktor di area power nilainya 0,002 itu dikatakan konslet tapi kalau 0,0 bentar saya tulis kalau 0,0 3,4 lah 0,0 3,4 ini belum konslet pak karena masih 2 digit ya karena masih 2 digit kalau dia 0,0 0 nah ini sudah 1 digit anggap 0,002 gini ya kan hanya 1 digit belakang 0,00 ini bisa dikatakan konslet tapi kalau nilainya masih puluhan 0,034 0,020 tapi 0,020 indikasinya sudah sedikit bocor Pak gitu ya hati-hati area area power ini kalau ngukur dia udah mud ke 0, sekian dan nilainya masih 2 digit ya 2 digit 0,034 0,20 itu masih batas aman tinggal masalah panas atau enggak gitu ya logikanya kalau nilai deodanya kecil itu kan berarti hambatannya kecil maka arus yang mengalir besar kalau arus yang mengalir besar maka HP-nya panas gitu pak oke apa lagi ya terus untuk ini cara menentukan ground dan active lihat saja di sini kalau komponen tersebut kakinya lebih condong kepada area yang lebar gitu kan di skema atau di mikroskop lah main pot di mikroskop condong kapasitor kaki satunya menuju kepada area yang luas gitu jarang ada jalur-jalur berarti itu dipastikan fitur terhubung dengan ground kalau kapasitor itu atau komponen yang apa aja lah gak cuman kapasitor dia satu baginya terhubung ke area yang luas satunya ada titik berarti yang titik itu yang jalur aktif gitu kalau kalau menemukan HP yang gak ada skema gampang saja menemukannya ciri-cirinya gitu oke apa lagi ya ya itu aja sih ini dasar banget tapi juga harus diketahui harus diketahui karena mentang-mentang disini deket sama power gitu kan oh ini berarti yang rusak IC power ajar terus IC power kontrol kontrol sampai seribu kali gak bakalan don karena ini ada sangkut pautnya dengan baseband area baseband area itu apa ya power CPU MNC atau UFS gitu area sini oke mudah-mudahan paham ini saya cut nanti saya upload khusus yang gak ngikut live gak apa-apa selamat gitu Terima kasih.